Persib Bandung berhasil keluar dari lubang jarum setelah mampu meraih kemenangan dengan skor 21 atas PSIS Semarang di Stadion Jatidiri Semarang, Minggu, 20 Agustus 2023, gol Persib Bandung dicetak melalui brace atau dua gol yang dilakukan Mark Klok melalui dua kali eksekusi penalti pada menit ke-23 dan menit 90. Sedangkan gol balasan PSIS Semarang dihasilkan oleh Gallifreyitas pada menit ke-57, dalam laga ini, tim Tuan Rumah harus bermain dengan sembilan pemain setelah M. Lutfi Kamal dan M. Adi. Satrio diusir wasib pada menit ke-47 dan 77 akibat menerima kartu merah usai melakukan pelanggaran kepada pemain Persib. Bagi Persib, tambahan tiga poin ini menjadi kemenangan pertama bagi tim Pangeran Biru sejak ditangani oleh pelatih Bojan Hodak. Hasil ini pun, membuat posisi Maung Bandung naik ke peringkat ke-14 dengan mengumpulkan 11 poin dari sembilan pertandingan yang telah dijalani, sedangkan, bagi PSIS Semarang, hasil ini membuat mereka turun ke peringkat ke-6 dengan koleksi 14 poin dari sembilan laga. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!